Intro Syarat Kevin Dix dan Ragnar Oratmangun dinaturalisasi berbarengan, untuk bela timnas Indonesia akan dibahas dalam video ini. Nama Kevin Dix dan Ragnar Oratmangun ramai diperbincangkan, sejak selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 sore WIB. Anggota eksko PSSI, Hasani Abdul Ghani, mengatakan pelatih timnas Indonesia, Sin Tayeyong, tertarik melanjutkan proses naturalisasi Kevin Dix. Awalnya, Sin Tayeyong memang mengajukan nama Kevin Dix untuk dinaturalisasi bersama tiga nama lain, yakni Jordi Amat, Sandy Wals dan Miss Hilgers. Namun, karena Kevin Dix tak kunjung merespons tawaran PSSI, Sin Tayeyong mengalihkan bidikan kepada Ragnar Oratmangun. Ironisnya, Ragnar Oratmangun juga tak kunjung memberikan dokumen yang dibutuhkan, untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Karena itu, dalam penuturan Hasani Abdul Ghani, Sin Tayeyong meminta untuk menukar Kevin Dix dan Ragnar Oratmangun. Maksud pertukaran itu adalah, proses naturalisasi Kevin Dix dilanjutkan, sedangkan Ragnar ditunda terlebih dulu. Hari ini banyak yang bertanya kepada saya, apakah benar seperti di berita, Ragnar Oratmangun diganti oleh Kevin Dix. Iya berita tersebut benar, kata Hasani Abdul Ghani di Instagramnya, at Hasani Abdul Ghani. Ini karena ada permintaan dari Coach STY. Soal pemanggilan pemain adalah wilayahnya pelatih. Kami federasi hanya membantu, mudah-mudahan saja semuanya berjalan dengan lancar, lanjut Hasani. Namun, netizen pun ramai-ramai bertanya di kolom komentar Instagram Hasani Abdul Ghani. Mereka bertanya kenapa proses naturalisasi Ragnar Oratmangun tidak dilanjutkan. Netizen menilai, proses naturalisasi Ragnar Oratmangun wajib dibereskan. Sebab, timnas Indonesia tak memiliki penyerang jempolan, dan posisi itu dapat diisi personel Go Ahead Eagles tersebut. Lantas, ia pun menjawab, ia mengaku Ragnar Oratmangun masih bisa menjadi WNI, asalkan Sintaye Yong meminta kepada PSSI, untuk melanjutkan proses pemain yang dikenal lincah tersebut. Tergantung dari permintaan pelatih kepala Sintaye Yong, jawab Hasani saat ditanya netizen apakah proses naturalisasi Ragnar Oratmangun tetap jalan atau tidak. Ditargetkan, proses naturalisasi pemain keturunan beres sebelum April tahun 2022. Dengan begitu, mereka dapat turun membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 8-14 Juni tahun 2022. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan loceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini, Bravo Timnas Indonesia, Bravo PSSI. Terima kasih sudah menonton,